Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kita kajian setelah bulan Ramadhan Alhamdulillah Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadhan diterima oleh Allah SWT Mudah-mudahan puasa kita, salat terawih kita, Al-Quran kita, doa kita, zikir kita Semuanya diterima oleh Allah SWT Dan sekarang kita masuk di bulan, bulan apa ini santri? Bulan Nabi Niki para jamaah Bulan Shawwal Liwat Ya sekarang bulan Dhul Qa'idah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Dhul Qa'idah Ya Musawwal Liwat Wah nare senangka Rubirubin te lebaran Sunangka tamait te bulan Dhul Qa'idah Karing sebulan lebaran Temalik Ya lebaran Nabi berikutnya Lebaran kontak Berkurban Ya nah sekarang kita berada di bulan Dhul Qa'idah Dhul Qa'idah Dimana bulan Dhul Qa'idah Niki salah satu dari bulan-bulan Haram Salah satu dari bulan-bulan apa para santri Bulan Haram Bulan Haram Niki empat Luwekne empat Yaitu Dhul Qa'idah kemudian Dhul Hijjah kemudian Al-Muharram Yang keempat Rajab Bulan Raja Nah bulan-bulan Haram Niki Allah berfirman Fala tazlimu fihinna anfusakum Dakde bermaksiat Di bulan-bulan Haram Dakde maksiat tono Karena bala itu maksiat tono Karena dosa Orang maksiat di bulan-bulan Haram Lebih besar dosanya Daripada di luar bulan-bulan Haram Sebagaimana tanah Haram Masjidil Haram Tanah suci Berdosa di tanah suci Lebih belik dosanya Dibanding berdosa di luar tanah suci Contohnya tanah suci Ini Mekah Mekah, Medinah, tanah suci Untuk maksiat tono Lebih belik dosanya Daripada maksiat di luar Mekah dan Medinah Demikian pula dengan Bulan-bulan suci Bulan-bulan Haram Bermaksiat di bulan-bulan Haram Lebih besar dosanya Daripada bermaksiat Di luar bulan-bulan Haram Makin bulan Haram ni kimpat Dhul-Qi'dah, Dhul-Hijjah, Al-Muharram dan Rajab Allah mengatakan Jangan maksiat di sana Kenapa? Karena dosa maksiat di sana Lebih besar daripada Di bulan-bulan lain Sebagaimana Dosa maksiat di tanah Haram Lebih besar daripada Dosa maksiat di luar tanah Haram Kenapa ini Segini aning Mekah Lalu di Mekah Tidak jangkan maksiat tono Pas dari Medinah Tidak jangkan maksiat Jangan maksiat Tidak ini Di Lombok, di Indonesia Tidak jauh Lalu itu sampai tono Masih doang maksiat Kenapa contohnya? Kenapa contohnya? Nuh, ngudut Ruku Kan jauh aning Tenggeruku Ini Mekah Aning Tenggeruku Ya, nah Sendikman nyampi Mekah Ke jarang Ruku Tenggeruku Mantelah Ruku Beru berangkat Tak bareh jauh Ruku Ketuk repot Dosa Di tanah Haram Di tanah suci Lebih besar Dosa Daripada Di luar tanah Suci Maksiat disana Lebih besar dosanya Ibu-ibu Misalkan Demen Ngerantik Dengan Ngerantik Dosa Tundik Tono Tuna Ngerantik Lih Mekah Kenjauh aning Ngerantik Ngerantik Jauh aning Dan otok Lawas Ibu-ibu Ya Dosa disana Lebih besar Daripada Dosa di luar Tanah Suci Nah Demikian pula Dengan bulan Haram Bulan Suci Dosanya Lebih besar Maka Janganlah Melakukan Dosa Di bulan Bulan Ini Apapun Dosa Berusaha Tabat Di bulan Sebaliknya Ulama kita Mengatakan Karena ini Bulan Suci Dosa Berlipat Ganda Demikian Pula Dengan Pahala Juga Berlipat Ganda Sebagaimana Solat Di Masjid Haram Pahalanya Dilipat Gandakan Maka Demikian Pula Beribadah Di bulan Haram Di bulan Suci Pahalanya Dilipat Gandakan Angka Itu Makin Berada Di bulan Suci Dan Kita Terus Berada Di bulan Bulan Suci Sampai Al-Muharram Nanti Terus Bulan Berturut Sila Teselegak Bulan Niki Keduh Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ibadah Ibadah Siwah Tersyari Atang Niki Jaga Solat Berjamaah Kemudian Akhlak Mulia Kajian Misalkan Zikir Pagi Zikir Petang Baca Al-Quran Terus Itu Jaga Dia Selama Bulan Bulan Suci Ini Kenapa Karena Ibadah Di bulan Bulan Suci Ini Dilipat Gandakan Pahalanya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bermudah-mudahan Temu Taufiq Dan Hidayah Sehingga Kita Bisa Memperbanyak Ibadah Di bulan Bulan Niki Dan Yang Lebih Penting Lagi Menjauhkan Ma'siyat Di Bulan Niki Allah Amin Rahimani Warahimakum Allah Makin Terlanjut Membaca Kitab Riyadu Salihin Kita Makin Di bab Yang Kesepuluh Disini Al-Imam An-Nawawi Rahimah Allah Mengatakan Bab Mubadarat Ilal Khairat Bab Bersegera Menuju Kebaikan Kebaikan Bersegera 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 Menuju Kebaikan Kebaikan Wahasuman Tawajjah Likhairin Alal Iqbali Alayhi Biljiddi Min Ghairi Taradduddin Dan Anjuran Kepada Orang Yang Melakukan Kebaikan Kepada Orang Yang Melakukan Kebaikan Agar Dia Melakukannya Biljiddi Melakukannya Dengan Sungguh Sungguh Tawajjah Min Ghairi Taradduddin Tanpa Ragu Ragu Jadi Dua Dua Bagian Bab Teniki Yang Pertama Yaitu Anjuran Untuk Bersegera Di Dalam Melakukan Kebaikan Kebaikan Pada Marak Buru Kita Makin Lik Bulan Bulan Suci Mari Bersegera Melakukan Kebaikan Kebaikan Mumpung Kita Berada Di Bulan Bulan Suci Mumpung Dia Sehat Mumpung Dia Berdua Balung Berdua Harta Atau Berdua Apa Mempaatkan Bersegeralah Berbuat Di Bulan Bulan Suci Bersegera Tapi Lawat Bersegera Apa Lawannya Bersegera Abot Ya Abot Males Alkasal Ya Lawan Bersegera Apa Lagi Lawannya Ya Imbut Imbutan Ibu 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 Abot Bada Malas Jari Alkasal Apa Kira Selain Malas Malas Kan Berarti Ini Nenemili Si Kedua Menunda Bareh Neneng 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 Lagi Bareh Masih Masih Tidak Rukuk Tidak Tidak Rukuk Bareh Ini Berarti Tidak Bersegera Berserah Bersegera Tidak Bersegera Langsung Ini Berserah Amun Neneng Bareh Berarti Berserah Atau Neneng Berarti Tidak Berserah Jadi Disuruh Kita Bersegera Menuju Kebaikan Jangan Ditunda Tunda Dan Jangan Malas Jangan Malas Kemudian Kalau Sida Akan Melaksanakan Kebaikan Itu Hendaklah Dilaksanakan Dengan Sungguh Sungguh Tidak Setengah Setengah Tidak Setengah Setengah Tidak Kita Ini Kareng Sama Tidak Lebaran Kurban Lebaran Nabi Lebaran Korban Nah Bersegera Ngorban Bersegerakah Tahun Ninewah Tidak Tahun Depan Atau Tidak Apalagi Buku Ngorban Muda Keluangan Rizki Segera Segera Becatan Segulang Bareh Dateng Situasi Situasi Sindik Tengginang Ilang Kepir Kerepot Orang Bersegera Atau Sang Berbeda Berikutnya Kenilang Kesempatan Mumpung Narak Kesempatan Mari Bersegera Jangan Ditunda Tunda Dan Jangan Malas Begitu Sida Benar-benar Ingin Berkorban Maka Silahkan Ne Sungguh Sungguh Atenu Ne Benar-benar Ikhlas Segulang Dengan Ikhlas Nggak Ragu-ragu Segul Dik Segul Dik Ragu-ragu Harus Benar-benar Kemudian Terusaha Ngamal Langsung Nakhnotono Karena Sang Sekalinya Doang Tengorban Sang Dik Lau Terusaha Ngamalang Dengan Benar Sebagaimana Yang Diajar Kita Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kepilin Hewan Yang Terbaik Di Saat Sembeli Yang Muna Bu Ita Sembeli Kemudian Dagingnya Kita Bagi Jadi Tiga Bagian Sebagian Untuk Kita Sebagian Sebagai Hadiah Dan Sebagian Sebagai Sadaka Selu Bagian Denamasti Sepertiga Denamasti Denamasti Sepertiga 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 Denamasti Yang Penting Telu Unsur Ini Mau Mau Lebale Mau Dengan Miskin Mau Endah Dengan Hadiah Hadiah Ini Dengan Miskin Laku Junjuk Tokoh Masyarakat Misal Junjuk Sebagai Hadiah Intinya Kita Kembali Pas Kita Melakukan Ibadah Tersebut Dilakukan Dengan Sungguh Sungguh Tidak Setengah Setengah Jadi Bapteniki Anjuran Untuk Bersegera Melakukan Kebaikan Dan Kalau Melakukannya Hendaklah Dilakukan Dengan Sungguh Sungguh Nah Di dalam Bab kita Ini Arak Tulisan Itu Beberapa Ayat Isi'al Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Kemudian Dituliskan Kita Beberapa Hadith Hadith Pertama Sudah Kita Baca Makin Hadith Yang Kedua Di Hadith Yang Kedua Al-Imam An-Nawawi Mengatakan An-Abi Sirwa'ah Uqbah Bin Al-Harith Radiyallahu Anhu Qal Uqbah Bin Al-Harith Mengatakan Sallaitu Warah An-Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bil Madinat Al-Asra Uqbah Bercerita Aku Solat Di Belakang Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Di Kota Madinah Yaitu Solat Asar Ya Solat Limudin Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Solat Asar Berarti Berjamaah Berjamaah Solat Berjamaah Uqbah Jadi Makmum Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menjadi Imam Di Di Madinah Berarti Masjid Nabi Masjid Al-Haram Atau Masjid Nabawi Lim Masjid Nabawi Solat Lim Masjid Nabawi Waktu Asar Fasallama Kemudian Beliau Salam Solat Salam Berarti Solatnya Sudah Sudah Selesai Fasallam Thumma Kom Begitu Salam Salam Langsung Uras Nabi Sallallahu Langsung Uras Salam Salam Langsung Uras Berarti Berzikir Langsung Uras Salam Langsung Uras Musri'an Bangun Dalam Kondisi Cepat Kemudian Dia Melangkahi Beberapa Punda Orang Tugul Dengan Masjid Sampai Melangkahi Beberapa Punda Manusia Kemudian Beliau Langsung Ke kamar Salah Satu Istri Beliau Sallallahu Assalam Niki Balina Niki Lawang Langsung Masjid Namun Niki Masjid Niki Kurang Lebih Jadi Lawang Balina Langsung Temel 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 Lawang Langsung Tembus Rumah Nabi Kita Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Dan Di rumah Beliau Ada Beberapa Kamar Nempel Kamar 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 Kurang lebih Mara Kelas Kamar 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 Lorong Kamar 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 Dari Istri Istri Rasulullah Sallallahu Assalam Nyambung Kamar Ini Nenang Bale Karena Mula Enggak Sekamar Balina Nabi Sallallahu Assalam Enggak Sekamar Terus Nempel Kamar Kamar Itu Bersama Dengan Beberapa Istri Istri Rasulullah Sallallahu Assalam Enggak Sekamar Balina Kita Pira Kamar Empat Kamar Lima Kamar Seisugian Itu Nabi Jauh Sugian Itu Daripada Rasulullah Sallallahu Assalam Lagu Sayyid Mulyayan Itu Nabi Jauh Mulyayan Nabi Sallallahu Assalam Kita Kembali Beliau Begitu Bangun Dari Sholat Salam Salam Langsung Uras Mere Engkuna Nyerpak Nyerpak Bahkan Melangkahi Berapapun Dak Sahabatnya Langsung Masuk Kedalam Kamarnya Maka Orang-orang Kaget Melihat Buru-burunya Nabi Sallallahu Assalam Duh Kan Encong Apa Ini Kaget Pada Sahabat Maka Kemudian Tidak Lama Keluar Lagi Nabi Sallallahu Assalam Tuguh Malik Tuguh Dengan Kamar Fara'a Annahum Kata'ajibu Min Suratihi Begitu Beliau keluar Dilihat Orang-orang Di masjid Itu Ternyata Orang-orang Itu Sedang Bingung Apa Ini Nabi Soal Kita Encong Sallallahu Khawatir Sehingga Dengan Luar Bingung Bengak Heran Ada apa Dengan Nabi Sallallahu Assalam Dan Kebingungan Mereka Itu Dilihat Oleh Rasulillah Sallallahu Assalam Begitu Nabi Sugul Gita Dengan Bingung Ya Maka Beliau Langsung Mengatakan Sallallahu Assalam Untuk Menghilangkan Kebingungan Jelasannya Si Nabi Sallallahu Assalam Beliau Mengatakan Dhakar Tushay'an Tadi Di saat Saya Sholat Saya Mengingat Sesuatu Apa Yang Beliau Ingat Minti Berin Indana Saya Mengingat Sesuatu Yaitu Sepotong Emas Arak Sepolong Emas Lebali Fakarih Tuhan Yah Bisani Dan Saya Nggak Mau Sepotong Emas Ini Akan Menghalangi Saya Dalam Arti Sepotong Emas Ini Arak Dengan Nitipin Nabi Sallallahu Nitipin Nabi Sallallahu Assalam Untuk Dibagi Kepada Orang-orang Miskin Yang ada Di kota Medina Arak Dengan Nitip Sedekah Tipa Nabi Sallallahu Berbentuk Emas Nikia Rasulullah Sedekah Tiangkah Dibagi Dengan Miskin Nah Ini ingatnya Nabi Sallallahu Assalam Di saat dia Sholat Itu dia Ingat Langsung Yawras Langsung Subul Masjid Langsung Dibagikan Kepada Pakir Miskin Di luar Setelah Itu Beliau Masuk Dengan Pedobeng Ada Apa Ini Ampun Jelasan Nabi Sallallahu Assalam Tadi Di saat Saya Sholat Saya Mengingat Ada Sepotong Emas Yang Belum Saya Bagi Dan Saya Khawatir Ini Nanti Menghalangi Saya Dari Kebaikan Kebaikan Kenapa Mara Baru Soalnya Pas Sholat Mas Ingat Urung Khusu Dalam Sholat Akhir Terhalang Dari Kebaikan Kebaikan Gera Gera Mas Beliau Tidak Ingin Itu Menghalangi Beliau Segera Dibagi Ya Kemudian Beliau Mengatakan Fa Amartu Bi Qismatihi Maka Aku Perintahkan Orang Langsung Untuk Membagi Emas Itu Hadis Diki Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Di Riwayat Yang Lain Dikatakan Kuntu Kallaftu Fil Bayti Tibran Min As Sadaqah Di Riwayat Yang Lain Dikatakan Saya Meninggalkan Satu potong Emas Dari Sedekah Fakari Fakari Tuhan Ubayitahu Maka Saya Tidak Mau Sepotong Emas Itu Menginap Di Dalam Rumah Saya Tidak Nindu Emas Harus Segera Membagi Yang Saat Solat Ashar Jangan Maghrib Harus Segera Ashar Terselesaikan Pembagian Saudakah Tersebut Nah Ini Hadis Ini Jadi Hadis Kedua Dalam Bab Anjuran Bersegera Di Dalam Mengamalkan Amalan Soleh Bagi Sedekah Amalan Soleh Amalan Soleh Membagian Dengan Sedekah Dengan Amal Soleh Arak Dengan Nitip Bagi Sedekah Sedekah Dengan Mau Itu Pahala Makanya Besok Kalau ada Panitia Panitia Zakat Misal Dengan Nitip Zakat Pengurus Kemudian Pengurus Bagian Masyarakat Pengurus Mau Pahala Jemaah Arak Ngurban Arak Pengurus Kurban Maka Pengurus Korban Ini Dapat Dia Pahala Para Pengurus Silahkan Ikhlas Jemaah Sepuluh Dengan Ngorban Urus Pengurus Dibagi Sepuluh Korban Padahal Dia Ngorban Pengurus Lagu Dia Ngurus Maka Dia Dapat Pahala Subhanallah Makanya Para Pengurus Silahkan Diikhlaskan Semua Nah Disini Nabi S.A.W. Diminta Mengurus Sodaqah Salah Seorang Sahabatnya Dan Beliau Tidak Ingin Sedekah Itu Nginap Langsung Bagi Saat Ini Menunjukkan Bersegeranya Beliau S.A.W. Di Dalam Melaksanakan Kebaikan Baik Kita Ambil Beberapa Faedah Dari Hadith Niki Ya Allah Santri Siapkan Polpen Dan Kertasnya Kita Tulis Beberapa Faedah Hayat Bisa Nulis Bahasa Arab Kalau Enggak Bisa Berarti Bahasa Indonesia Tulis Sekarang Baik Faedah Pertama Hadis Hadis Ini Dalah tulis Satu Faedah Pertama Hadis Ini Menganjurkan Seseorang Menganjurkan Seseorang Bersegera Melakukan Kebaikan Kebaikan Sudah Gak perlu Bagus Bagus Tulisannya Yang penting Bisa dibaca Ya Gak perlu Bagus Bagus Sudah Wa Alla Yatawan Yal Insan An Fi'lih Dan Janganlah Seseorang Menunda Nunda Di Dalam Melakukannya Janganlah Seseorang Menunda Nunda Di Dalam Melakukannya Kenapa Kita Dilarang Menunda Nunda Kumbaya Jamah Tunda Tunda Marangone Jangan Jangan Nanti Datang Sesuatu Yang Menghalanginya Dari Melaksanakan Kebaikan Itu Urung Ya Payu Apa Rana Melakukan Kebaikan Lihat Rana Misal Tiba Tiba Dicabut Nyawanya Ke Buna Cabut Nyawanya Bawa kita Beramal Soleh Ditebu Mati Janganlah Ditebu Sholat Ditebu Baca Koran Malik Mati Janganlah Dengan Tiba Tiba Mati Ditebu Tiba Mati Lekak 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 Padahal Lekak 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 Aspal Lekak Puso Lekak 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 Seluruh-selur Mati Subhanallah Pundukan Kan Ngenjak Bangkat Ngenjak Mati Kenapa Sudah Ajalnya Datang Bahkan Batur Tokol Tokol Ngeji Nyampe Yang Pengajian Dengan Kamera Tiba-tiba Langsung Pindu Mati Dalam Keadaan Menyampaikan Ilmu Subhanallah Padahal Masih Bajang Batur Masih Bajang Dan Masih Banyak Lagi Contoh-contoh Dimana Mati Niki Sering Sekali Dia datang Dalam Kondisi Mendadak Nah Sendihmana Datang Ini Segera Jangan Ditunda Tunda Itu Faedah Pertama Sudah Ditulis Sekarang Faedah Kedua Faedah Yang Kedua Al Insanu Yambagi An Yakuna Kayisan Seorang Manusia Hendaklah Dia Menjadi Cerdas Hendaklah Apa Cerdas Be Cerdasino Ya'malu Lima Ba'dal Maut Yaitu Dia Berbuat Untuk Kehidupan Setelah Mati Ini Dengan Cerdas Ya Santriwati Juga Harap Menulis Santriwati Ditulis Yang Kedua Faedah Kedua Seorang Manusia Hendaklah Dia Cerdas Biaran Cerdas Yaitu Dia Berbuat Untuk Kehidupan Setelah Mati Ini Dengan Cerdas Dengan Si Cerdas Dengan Tujuan Untuk Apa Kehidupan Setelah Mati Itu Itu Yang Cerdas Kenapa Karena Kehidupan Setelah Mati Itu Itulah Yang Abadi Itulah Yang Kekal Itulah Yang Kehidupan Sebenarnya Ada pun Dunia Ini Yang Guna Paling 60 Tahun 50 Tahun Bilin Bilin Jangan Tinggal Mereka Untuk Dunia Sikgin Dbilin Ini Selap Teng Sedangkan Sikgin Ddatangin Di Dinarak Bepe Apakah Orang Ini Namanya Cerdas Tidak Cerdas Dengan Cerdas Si Lue Tono Lue Beduanya Tono Beduanya Istana Tono Beduanya Herte Tono Beduanya Selapu Tono Ini Cerdas Ada pun Sikgin Beduanya Selapu Tono Dunia Maka Ini Orang Bukan Cerdas Kumbi Karena Dunia Bilin Bilin Si Wah Kumpul Aning Tempat Sikgin Dinarak Bepe Tono Cerdas Satu Dek Bedu Bedu Nah Kayaknya disini Ingatkan Andalah Seseorang Menjadi Orang Yang Cerdas Cerdas Yaitu Dia Beramal Berbuat Untuk Kehidupan Setelah Kematian Gerak Geri Ketujuan Kehidupan Setelah Kematian Itu Makin Cerdas Satu Dek Pemudah Mudah Cerdas Dek Cerita Soalnya Cerdas Lupa Tono Angkat Seming Dia Tempil Ketuk Dia Tempil Mati Takut Tidak Kumbi Darak Bep Tono Kumpul Tene Tempil Bilin Tene Kenapa Selapu Tene Lagu Mulai Tene Darak Bep Tono Tono Kumpul Selapu Bede Demen Tengketo Angkat Para Salab Ini Rontok Balena Si Malaikat Maut Malaikat Maut Rontok Balena Maka Langsung Dia Mengatakan Nih Aku Asyap Sambil Tersenyum Dia Menyambut Malaikat Maut Muni Malaikat Maut Gendor Balen Teng Kira Kira Kabur Tengketo 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 Kan Tengketo Milih Karena Dara Bepet Tono Kumpul Tene Bepet Ya Ini Apu Tengketo Karena Disana Tidak Ada Apa Apa Jelas Niki Ingatkan Disini Orang Yang Cerdas Itu Orang Yang Berbuat Untuk Kehidupan Setelah Kematian Baik Paedah Yang Ketiga Hadis Ini Sebagai Dalil Bahwasanya Nabi Sallallahu Alih Wasallam Para Santri Kalau Nama Nabi Kita Disebut Apa Kewajiban Kita Membaca Apa Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Makanya Begitu Disebut Namanya Langsung Kita Mengatakan Apa Sallallahu Alayhi Wasallam Jelas Ini Jelas Para Santri Alhamdulillah Ini Siapa Namanya Ini Paling Gagah Ini Coklat Yunus Jelas Yunus Tulis Yunus Alhamdulillah Masyaallah Baik Hadis Ini Sebagai Dalil Hadis Ini Sebagai Dalil Bahwasanya Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Asra'un Nasi Mubadaratan Manusia Yang Paling Bersegera Menuju Kebaikan Rasul Rasul Sallallahu 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 Adalah Manusia Yang Paling Bersegera Menuju Kebaikan Ya Munara Lawang Kebaikan Beliau Manusia Paling Bersegera Ini Contohnya Langsung Jaman Langsung Ke rumahnya Langsung Dia Bagi Sedekah Tersebut Kepada Pakir Misku Karena Beliau Manusia Paling Bersegera Menuju Kebaikan Nah Ini Ngaku Pengikut Nabi Pengikut Sunnah Ini Antara Sunnah Ini Bersegera Melakukan Kebaikan Kebaikan Karena Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Manusia Paling Segera Menuju Kebaikan Paidah Keberapa Ini Yunus Yang Keberapa Ini Tiga Baik Sekarang Yang Keempat Kalau Gitu Paidah Yang Keempat Hadis Ini Menunjukkan Bahwasannya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Membutuhkan Amal Soleh Beliau Juga Membutuhkan Amal Soleh Padahal Beliau Sudah Dijamin Masuk Surga Beliau 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 Tetap Beribadah Tetap Sallat Dan Sebagainya Padahal Dia Sudah Dijamin Masuk Surga Tetap Maka kita yang tidak ada yang menjamin Harus lebih peju dengan Rasulullah SAW Lagu anehnya Ini adalah matang ibadah Tamat sholat Tamat puasa Tamat subhanallah Itu lebih hebat dengan Nabi Tamat-tamat Nah disini beliau Sallallahu alaihi wa sallam Walaupun beliau manusia paling mulia Beliau tetap membutuhkan Yang namanya amalan Ini darah istilah tamat Darah istilah tamat dalam Islam Tetap beribadah Sampai pirat beribadah Sampai mati beribadah Sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Keberapa ini Yunus keberapa ini Sekarang kelima Hadith ini dalil Bolehnya melangkahi pundak manusia Untuk keluar dari masjid Setelah sholat Bolehnya melangkahi pundak Apa orang melangkahi? Ngelengkak pasantita Ngelengkak ya Ngelengkak Kanggu ngelengkak Setelah sholat Kenapa diikat dengan kata Setelah sholat? Karena ada larangan Ngelengkak Di masjid Tapi larangan itu Kalau sebelum sholat Sobuk jeluh Nabi Sallallahu alaihi wa sallam khutbah Khutbah jeluh Jumat Tiba-tiba kejangkian khutbah Datang dengan lengkahan mudi Buat lengkak Begitu melihat itu Nabi kita mengatakan Ijlis Duduk engkau Fakat azait Sungguh engkau telah menyakiti teman-temanmu Balaknya ngelengkak Kapan ini ngelengkak? Ini dilarang? Kalau sebelum sholat Tapi sekarang beliau sendiri ngelengkak dengan Oh beliau mengelengkak setelah sholat Apa bedanya sebelum kan Setelah? Kan pada-pada ngelengkak Betul beda Bedanya Kalau setelah sholat Maka tugas manusia saat itu Kalau sudah selesai sholat Nebubar aning pegawian masing-masing Kalau sudah selesai sholat Tapi kalau sebelum sholat Maka orang butuh kehusuan Butuh ketenangan Begitu delengkak Ya kan urungnya tenang Begitu telengkak Lijluludang Urungnya tenang Terganggu ya Sedangkan dia sekarang ini butuh apa? Butuh ketenangan Ada pun selesai sholat Apa tugas berikutnya setelah sholat? Sugul dengan masjid Itu tugas berikutnya setelah sholat Sugul ngumbe Sugul Fanta shiru fil ardi Wabtagu min Fadlillah Munah selesai sholat Pada mencarni muka bumi Gana Allah subhanahu wa ta'ala Beta karunia Allah tono Ya ini pegawai Jadi selesai sholat Sugul Memita Kalau dia sebelum sholat Dilarang ngelengkak Kenapa? Karena orang belum sholat ini Dia butuh ketenangan untuk sholat Makanya beliau mengatakan disini Boleh ngelengkak Kalau setelah sholat Karena kalau setelah sholat Orang kan bubar Bubar harusnya Lagu masih di toko Lalu menghalangi orang Gini subul Bekanggu ngelengkak Lagu pas sebelum sholat Orang memang sedang berbaris Untuk persiapan sholat Maka jangan dilengkak Bejot tak ada muqsab Tonu wa ta'ala tokol Mudi tak ada muqsab Mudi wa ta'ala tokol Gak ada paksaan yang julu Sehingga melengkak Orang yang sedang Duduk menunggu sholat Jelas sudah ini Jadi hadis ini kata Sheikh Disini Sheikh Al-Uthimin Yang menjelaskan Bolehnya Melengkak Melangkahi manusia Itu setelah sholat Kenapa? Karena kalau melangkahi Sebelum sholat Ini ada larangannya Dari Rasulullah S.A.W Jelas ini? Gimana Yunus? Udah ditulis? Apa dibilang disana ditulis? Bapak cakan kita nomor 5 coba Ayah Ras berapa Yunus ini? Ras berapa Yunus? 6 SD Masya Allah Besar padanya kelas nama Luar biasa Yalah bacakan kita Yunus Nomor 5 Beli ongkat Tidak kedengeran suaranya Tidak kedengeran suaranya Tidak kedengeran suara Pakai mic Mau pakai mic? Yalah beli on suara Bener dia? Tidak kedengeran suara Alhamdulillah Anakirin SMA Kelas 6 ini 6 SD Masya Allah Besar padanya Rembong Ya Rembong Tidak Yang dimakan dari bambu itu Oh ini rembong Ini rembong Rembong ya Rembong Rembong Ini rembong Alhamdulillah Terakhir Lanjut yang ke-6 Wah gak terasa waktu ini Terakhir sudah ini Terakhir Yang ke-6 Yang terakhir Hadis ini sebagai dalil Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sama seperti yang lain Seperti manusia-manusia yang lain Pada yang mara ita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mbe maksudnya Pada yang mara ita Yulqih Yulqih Yulhikuhu An-nisyan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bisa Dihinggapi Oleh rasa lupa Ini lupa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Baru-baru Lupa Ya bagi Sedekah Zakatno Lupa Pas sholat Tau inget Berarti sebelum sholat Dia lupa Begitu dia sholat Tau no Tau inget Ini menunjukkan Ini yang lupa Endah Padahal Nabi Ini yang lupa Kenapa? Karena Ya pada mara ita Endah Beliau ini Sama seperti kita Wa anna Makanayansah Makana Ma'luman Indah Minqobl Kalau Nabi ini Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bisa Melupakan Sesuatu Yang beliau Tau Tadinya Sebelum Lupa ini Beliau Mengetahui Hal itu Tau Bahwasannya Liba Lina Sedekah Lagu Sebelum Asar Itu Lupa Dia Padahal Dia tahu Sebelumnya Kalau beliau Saja Bisa Melupakan Sesuatu Yang beliau Tahu Sebelumnya Maka Beliau Ini Juga Bisa Tidak Tahu Ya jahal Bisa Tidak Tahu Sesuatu Yang memang Sebelumnya Beliau Tidak Tahu Dalam Arti Arak Hal-Hal Yang Tidak Diketahui Oleh Rasulullah Sallallahu 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 Kering Sekali Kalau Beliau Ini Bisa Melupakan Sesuatu Yang tadinya Beliau Tahu Maka Beliau Ini Juga Bisa Tidak Mengetahui Sesuatu Yang memang Awalnya Beliau Sudah Tidak Tahu Apa Contohnya Kemudian Beliau Mengatakan Sebagaimana Firman Allah Ta'ala Beliau Mengatakan Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Saya Mohamad Ini Tidak Pernah Mengatakan Kepada Kalian Bahwasanya Saya Memiliki Perbendaharaan Allah Nabi Kenapa Perbendaharaan Allah Seluruh Kekayaan Allah Ndek Ngu Ngepeang Ndek Ngepeang Selapu Kekayaan Allah Amun Nabi Sallallahu Ndek Ngepeang Selapu Kekayaan Allah Maka Jangan Minta Dia Kepada Nabi Minta Dia Kepada Siapa Minta Kepada Allah Sekarang Allah Punya Ampunan Nabi Nt Berdua Kepada Ampunan Ndek Ndek Berdua Maka Minta Ampunan Kepada Siapa Kepada Allah Allah Memiliki Rizki Ndek Berdua Kepada Rizki Ndek Berdua Maka Mintalah Rizki Kepada Siapa Kepada Allah Allah Memiliki Kehidupan Bagi Kita Nabi Ndek 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 Maka Kalau Ingin Panjang Umur Minta Kehidupan Minta Kesehatan Mintalah Kepada Kepada Allah Saya Tidak Memiliki Perbendaharaan Allah Wala A'lamul Ghaib Kata Nabi Salah Disuruh Aliyah Subhanahu Dan saya Tidak Mengetahui Ghaib Nah Angka Nabi Tidak Mengetahui Ghaib Ini Lebih Masuk Akal Kenapa Karena Memang Beliau Dari Awal Sudah Tidak Mengetahui Yang Namanya Ghaib Sesuatu Sesuatu Dia Tau Tadi Saja Masih Bisa Dia Lupa Tau Bahwasanya Lebali Sepotok Emas Apa Tadi Sudah Tau Dia Lagu Sebelum Solat Lupa Lupa Kalau Yang Tadinya Dia Tau Bisa Dia Lupa Apalagi Yang Dari Awal Dia Tidak Tau Maka Sama Sekali Dia Tidak Tau Apa Contohnya Yang Dia Tidak Tau Ilmu Gaib Nabi 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 Melainkan Kalau Dia Dikasih Tau Oleh Allah Baru Dia Tau Yang Namanya Ilmu Ilmu Gaib Dan Saya Tidak Perah Mengatakan Kepada Kalian Kalau Saya Ini Malaikat Namun Nabi Doang tidak berlaku tiba-tiba orang manusia yang marah diri tidak berlaku berarti manusia mengambil berarti yang mengambil berarti yang mengajaknya yang berlaku, yang bermain yang mereng tidak sedu, tidak tidak, tidak mau orang dengan marah diri tidak berlaku tidak berlaku tidak berlaku berarti tidak dapat berlaku berarti tidak dapat berlaku berarti tidak dapat berlaku karena seorang yang mengatakan tidak pernah berlaku kemudian hanya kita berlaku tiba-tiba mengatakan ini tukang palak, ini hebat menilang samping dia berkata dia paham ilmu gaib seduhi dia dengan gaib, berarti dia seduh tipe koran dia narak dengan gaib bahaya tuh ini dengan sungguh dengan islam menemaran arah dengan gaib karena kalau dia mengatakan ada orang mengetahui gaib berarti dia mengingkari apa? Al-Quran nah kadang sekali hadis ini menjadi dalil bahwasannya Nabi kita sama seperti manusia yang lain yaitu beliau juga bisa lupa, kemudian kaedah dari beliau, kalau beliau bisa melupakan sesuatu yang beliau tadinya tahu maka lebih utama beliau ini tidak akan mengetahui sesuatu yang memang sejak awal beliau sudah tidak tahu apa yang beliau tidak tahu yaitu ilmu gaib beliau gak tahu ilmu gaib itu maka selama-lamanya beliau tidak akan mengetahui ilmu ilmu gaib melainkan ilmu gaib yang diwahyukan oleh Allah SWT berapa faedah Yunus dapetnya? hah? enam? Alhamdulillah apa yang terakhir coba? apa yang terakhir bacakan lagi yang terakhir? Yunus siapa namanya? Yunus? Yunus Firman sah Masya Allah orang Malaysia ini ya sah-sah itu kan Malaysia ya apa? faedah ke enam seperti manusia yang lain sebagaimana manusia lupa maka Nabi juga bisa lupa Alhamdulillah baik para jamah nikidi yang bisa kita baca mudah-mudahan jelas munara di iman jelas buta ketuanang bareh setelah azan insyaAllah wa sallallahu ala nabina muhammad walhamdulillah rabbil alamin sila'ta azan sila'ah selamat menikmati 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 Kanggu ini terlengkak Maka menangani kondisi Kanggu, kenapa? Untuk mengisi yang di depan Lagu marah ngonik Muna bersab di mudi kan biasanya Arak celah-celah langan peliwat Arak celah-celah karena muna di mudi bersab Biasanya mencar-mencar langan bersab Sehingga celah-celah ini Selanjutnya langan peliwat Lizaman nabi Mereka bersab itu dari depan Dari depan Sehingga dengan muna maksak berjulu Pasti bareh gina nyuruh dan bergeser Pasti bareh begitu yangkah julu Suruh dengan bergeser Geseran kedi Nah ini akan banyak Mengganggu Pertama, wah ngelengkak kundak Sampai julu, kemudian begitu Julu suruh dengan bergeser Ini di zaman nabi SAW Karena mereka rata-rata sahabatnya Mereka ingin sholat Sab julu Penuh ini berjulu Namun itu Sab mudi berjulu Dari jauh kan Ibu-ibu Karena kan ibu-ibu Yang mudi bersab Sehingga menemarai Kondisinya Yang mudi Karena pada tokol Jemaah Yang julu kosong Maka silahnya maju Dan tentunya berusaha Tidak jangkan ngelengkak kundak Dengan Pasti arah celah-celah Ya Sehingga kita bisa maju Dan bisa duduk Di depan Jelas Maksudnya Sebelum sholat Melangkah itu Dilarang Yaitu Mun lejuluah Sabol Lengkak Dengan pada Akhenetokol Lijulu Terus suruh dengan Minggir segedi Si kanan Bekanan segedi Si kiri Bekiri segedi Terus si tokol Nah ini terlarang Ini yang maksudnya Fakat azayta Engkau telah Menyakiti Orang Jelas Alhamdulillah Wallahu ta'ala A'lam Dua malik Begasi lah Alhamdulillah Masalah sholat Nengkamun Dekda sehat Silih Dekda Sholat Akih Nesehatan Aku Ishi Allah Tiba-tiba Kolesterol Dekda Tiba-tiba Asam murad Silih Dekda kira-kira Munda silih Berarti Dekda karna Allah Lalu karna apa Karna kesehatan Ini Dekanggu Ku sholat Akih Nasadi Aku Rizki Ishi Allah Nengten Neng Lalu tiba-tiba Baju Dekda sholat Justru Pihak Dekda Bangkrut Ishi Allah Langsung Hina 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 Muna Tau Ita butuh Herte Sadek Nita herte Muntah Pecu An Muna Tau Ita butuh Kesehatan Sadek Nita kesehatan Muntah Pecu Ya, nengke Pecu itu tipa ya Sadek itu kekayaan Karena memang kekayaan ini yang bagus bagi kita Pecu itu tipa ya Tiba-tiba derek itu Bangkrut, tiba-tiba Maka kemiskinan inilah Yang bagus buat kita Jadi dengan Menuhah pecu tipa Allah Serahangnya urusannya tipa Allah Nekumbek kambek ya isya Allah Reda ya Itulah orang yang beribadah, ikhlas kepada Kepada Allah Lagu dengan yang nengke ikhlas Aku tipa Allah Ba'akinasadi aku harta Tiba-tiba Ternyata rugi Muna rugi terus gedak Ini berarti Ikhlas tipa Allah Lagu ya beribadah karena apa Harta Ngumbek hukumnya beribadah karena harta Ngumbek hukumnya Syirik ini Syirik Bisa dia syirik kecil Bisa dia syirik besar Ya Bisa membatalkan Pahala ibadah itu saja Bisa juga membatalkan Seluruh pahala ibadahnya Namun seseorang Niki Beribadah Untuk dunia Agak-agak periri terus Introspeksi terus Keikhlasan ini Wah tentu-tentu ikhlas kita Atau tidak Atau ikhlas sekedar Dilisan saja Dengan si tentu-tentu ikhlas Kepada Allah Fokus beribadah benar-benar Karena Allah Terus Nekumbek kambek Ya si Allah Reda ya Nepiak ya sugi Bersyukur dia Nepiak ya dere Bersabar ya Nepiak ya sakit Bersabar ya Nepiak sehat Bersyukur ya Maka inilah orang yang Benar-benar ikhlas Kepada Kepada Allah Lagu mundi man mara Ina itu Tadi ini tersegedi Apa Rana Musibah Langsung itu Apa Rana Putus asa Kanaku Kanaknya Si Allah Ngeteng Nah ini berarti Kurang ikhlas Sadi ini terkenikmatan Langsung itu sombong Aku hebat Ngeteng Ya Maka ini kita Tidak ikhlas Kepada Kepada Allah Kita gita diri Terus Introspeksi diri Ya apakah kita ini Sudah benar-benar Ikhlas atau tidak Karena memang ikhlas Niki Mudah diucapkan Ya Tapi Berat nanti Di pengamalannya Tadi kata kita Ya ikhlas Atau Atau Norede Atau Tadi Tadi kata kita Ikhlas Atau Atau Tidak Wallahu Ta'ala Alhamdulillah Oke Ida silah Oke Tapi Dosa sirik Gaweknya Ndeknya dosa sirik Ya Sallallahu Oke Betul Sallallahu Alayhi wassalam Terang Terangan Oke Berarti dua jenis Pertanyaan Tentang Mujahirun Dan tentang Dosa Selain syirik Oke Mujahirun Mereka yang terang-terangan Berbuat dosa Sampai bahkan Membanggakan Dosanya Menganggap Hebat Hebat dosanya Keh Pekalian Nginam Aku Nginam Tampuangnya dirisi Nginam Tampuang dirisi Berjudi Tampuang dirisi Berzina Misal Waliyah Ini Mujahirun Menampakkan Keburukannya Kemalsiatannya Rokok Terang-terangan Semperun Kadang-kadang Terang-terangan Menampakkan Dosa Orang yang terang-terangan Menampakkan Dosa Tidak akan Diampuni Kenapa Ndek Tampunin Karena Ndek Gita Merotes Ya Allah Kan Deda azab Dengan Gita Berbuat Kemaksiatan Merotes Dengan Singgita Merotes Terpaksa Wah Bakah Nyebuk-nyebuk Tapi WC Simpet Teguh-tegu WC Bila perlu Pendatang Tembangan Kalau Siap Bila perlu Karena Sugul Maksudnya Intinya Saksa Terpaksa Bakah Sebu Ya Lagu Muda Tempuang Berarti Ini Milik Gagah-gagahan Yang Maksiat Ini Nah Kuna Si Gagah-gagahan Ngadu Maksiat Ini Inolah Yang Tidak Akan Dimapan Oleh Oleh Allah Membanggakan Dosa Atau Dilihat Oleh Orang Lain Dia Berbuat Dosa Sehingga Nanti Menjadi Protesan Oleh Karnanya Pertama Hindarin Dosa Lagu Monsaksa Gawik Dosa Nyebuk-nyebuk Jangan Sampai Diperlihatkan Jangan Sampai Dipamerkan Jelas Sida Muna Tempuang Mujahirun Dek Negin Tampunin Dosa Yang Kedua Dosa Di Bulan Suci Akan Dilipat Gandakan Kenja Dosa Selain Dosa Syirik Akan Terampuni Otomatis Ngumbe Yang Kuna Selain Dosa Syirik Maka Akan Diampuni Innallaha Laya Yagfiru Ayyush Rakabih Wayagfiru Maduna Zalik Dan Allah Mengampuni Seluruh Dosa Di bawah Dosa Syirik Lagu Ingat Sambungan Ayat Liman Yasha Bagi Orang Yang Dikehendaki Oleh Allah Menemili Allah Ngampuni Nita Ampuni Nita Kalau Dosa Itu Di bawah Syirik Lagu Munde Nemele Maken Negin Ngampuni Nita Walaupun Dia Di bawah Syirik Karena Tadi Allah Ikat Dia Wayagfiru Maduna Zalik Dan Allah Mengampuni Dosa Di bawah Dosa Syirik Liman Yasha Bagi Orang Yang Dikehendaki Oleh Allah Munde Nengkehendaki Nisi Allah Nenemili Ngampuni Nisi Allah Benda Nenegin Tampuni Tetap Dia akan Disiksa Nginam Khamar Kan Ini Dosa Di bawah Syirik Minam Khamar Kita Makan Dosa Minam Khamar Ini Di bawah Kehanda Allah Amun Allah Mengampuni Dosa Ya sudah Dia tidak Akan Dia Azab Lagu Amun Allah Dike Meling Ampuninya Maka Dia Akan Dia Dia Azab Mungkin Khamar Dengan Sengenam Khamar Maka Nanti Orang Yang Minum Khamar Dia Akan Diberi Minuman Dari Perasan Tubuh Penduduk Neraka Penduduk Neraka Perasan Tiana Buk Sugul Temprot Darah Nanak Buk Sugul Jadi Cairan Di bawah Neraka Panas Ini Saat Nginam Tipa Dengan Dengan Si Nginam Khamar Dunia Ya Jadi Penduduk Neraka Akan Peminum Khamar Akan Diberi Minuman Itu Nanti Di Dia Neraka Nah Muna Taampunin Dengan Ini Bendek Nasa Nginam Jus Penduduk Neraka Lagu Munda Taampunin Maka Gina Tasa Nginam Jus Penduduk Neraka Angka Intinya Bahwasanya Dosa Di bawah Syirik Ini Diikat Dengan Kalimat Apa Liman Yasha Bagi Orang Yang Dikandaki Oleh Oleh Allah Nah Berbuat Maksiat Miki Wah Jamin Kira-kira Allah Ngampuni Nita Wah Jamin Kaya Teman Jamin Masih Tidak 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 Ya Memang Allah Mengatakan Akan Mengampuni Dosa Dibawah Syirik Tapi Apa Liman Ya Bagi Yang Dikandaki Oleh Oleh Allah Dan Allah Maha Bijak Dia Hakim Tau Saya Mela Ampunin Tau Saya Pantas Untuk Ampunin Saya Pantas Ampunin Tau Nisi Allah Saya Pantas Tau Nisi Allah Jadi Intinya Bahwasannya Dosa Dibawah Dosa Syirik Niki Dibawah Kehendak Allah Nah Nengke Muntang Gawih Dosa Bulan Bulan Suci Ini Sere Belik Dosa Maka Sere Belik Hukum Nah Dosa Itu Mau Diampuni Atau Tidak Oleh Allah Itu Dibawah Kehendak Allah Angka Halusun Awal Jamaah Keyakinannya Dosa Dosa Besar Niki Akidah Halusun Awal Jamaah Dosa Dosa Besar Itu Tahtal Masyiyah Dibawah Kehendak Allah Kalau Allah Ingin Mengazab Maka Dia Akan Dia Azab Kalau Allah Ingin Mengampuninya Maka Dia Akan Diampuni Niki Dengan Akidah Khawarij Khawarij Mengatakan Sehingga Dosa Besar Sugul Lelengan Islam Sugul Lelengan Islam Pada Kesyrikan Kekufuran Setu Ini Murjiah Murjiah Ini Mengatakan Dosa Besar Tidak Masalah Selama Tidak Syirik Dosa Besar Tidak Masalah Selama Tidak Syirik Murjiah Kenapa Karena Allah Mengatakan Akan Diampuni Nangka Dosa Besar Tidak Masalah Ngen Murjiah Khawarij Apa Dosa Besar Baunya Gulang Dengan Islam Nah Ahlusunah Tengah Tengah Nabi Ahlusunah Mengatakan Dosa Besar Ini Dibawah Kehanda Allah Amun Emili Allah Maafin Nia Maka Dia Dimaafkan Dan Tidak Diazab Lagu Mundin Maafin Si Allah Maka Dia Akan Diazab Tapi Tidak Kekal Selama Lamanya Seperti Orang Syirik Dan Orang Kapir Ngenu Ahlusunah Waljamaah Tengah Tengah Antara Khawarij Dan Murjiah Di Dalam Dosa Begitu Begitu Sida Berarti Sugul Dilengan Ahlusunah Begitu Sida Berkiakinan Seperti Murjiah Sugul Lendah Dilengan Ahlusunah Makanya Ahlusunah Selalu Tengah Tengah Dan Perlu Kita Ketahui Mbe Akidah Ahlusunah Agar Kita Berada Di Atasnya Dan Tidak Kita Keluar Dari Ahlusunah Waljamaah Dan Tidak Mudah Mudah Nyugulang Dengan Sunnah Tidak Karena Yang Menjadikan Orang Keluar Dari Sunnah Itu Hal-hal Yang Prinsip Hal-hal Yang Ringan Yang Masih Kita Bisa Bersilisih Padanya Itu Jangan Sampai Menjadi Sebab Untuk Mengeluarkan Orang Dari Sunnah Rasulillah Sallallahu Alayhi Wasallam Mudah Jelas Terakhir Waka Kenapa Barang Siapa Yang Pergi Dan Pulang Dari Dan Ke Masjid Maka Akan Disiapkan Diyahidangan Oleh Allah Surga Ya Itu Pahala Bagi Orang Yang Kem Masjid Lagu Nengke Wah Pasti Ketemu Pahala Wah Pasti Ketemu Rani Mas Tiang Angkut Si Solat Beru Solat Maghrib Rani Temu Pahala Rani Mas Tiang Angkut Singgaji Nengke Ini Rani Temas Tiang Temu Pahala Diterani Mas Tiang Rani Ide Mas Tiang Ide Ini Temas Surga Diterani Mas Tiang Kita Hanya Berharap Kita Hanya Berharap Berharap Solat Maghrib Tengone Itu Mendapatkan Pahala Dari Dari Allah Hanya Berharap Nengke Teniki Kita Berharap Allah Masih Kita Pahala Menjamin Gak Bisa Kita Hanya Bisa Menjamin Yang Sudah Wahyu Turun Tentangnya Itu Bisa Kita Jamin Contoh Nabi Menjamin Abu Bakar Di Surga Umar Di Surga Sebut Nejama Arana Abu Bakar Fil Jannah Umar Fil Jannah Uthman Fil Jannah Sebut Nejama Arana Maka Orang Orang Seperti Ini Wajib Kita Yakin Dia Masuk Surga Wajib Yakin Sebaliknya Allah Menyebutkan Abu Lahab Leneraka Paman Nebi Padahal Allah Mengatakan Berarti Wajib Kita Yakin Abu Lahab Ada Dimana Neraka Regu Berarti Regu Tipa Quran Orang Orang Yang Sudah Disebut Namanya Dia Di Neraka Wajib Kita Yakin Dia Di Neraka Orang Orang Yang Disebut Namanya Dia Di Surga Wajib Kita Yakin Dia Di Surga Sini Menyebut Dia Maka Muna Bagus Dengan Kita Berharap Dia Masuk Surga Muna Cengih Dengan Kita Khawatir Jangan Jangan Dia Masuk Neraka Jelas Jadi Yang Tidak Ada Dalilnya Tidak Disebut Namanya Kita Hanya Antara Harap Atau Khawatir Yang Kita Pastikan Yang Sudah Ada Dalilnya Dari Al-Quran Dan Hadith Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Angka Ngonek Dengan Selalu Masjid Uli Dengan Masjid Gini Tesepang Hidangan Isya Allah Lik Surga Itu Bagi Yang Diterima Ibadahnya Oleh Oleh Allah Nah Nengkaitan Ini Terima Nata Nd Gak Bisa Jamin Kita Kita Hanya Bisa Berharap Mudah-mudahan Terima Ibadah Tese Allah Sehingga Kita Bisa Mencicipi Hidangan Yang Di Surga Jelas Dia Engkak Mempunis Dengan Berat Oh Iya Ini Tema Surga Berat Ini Julu Allah Tunggu Wahyu Baru Kita Mengatakan Dia Di Surga Tunggu Wahyu Baru Kita Mengatakan Dia Di Neraka Mudah Anda Jelas Tidak Bercat Mempunis Wallahu Ta'ala A'lam Nengkajan Silah Silah Juluan Kena jelas Bida'ah Ini Luar biasa Juluan Kedi Kena jelas Juluan Majuan 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 Cara Tidak 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 Ya Sembelian Bida'ah No Haram Haram Tidak 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 Haram Sembelian Dengan Bida'ah Ya Jadi Bida'ah Maksudnya Bida'ah Simia Ya Sugul Dengan Islam Ya Muna Sugul Dengan Islam Ditek Anggong Akan Sembelian Dengan Siwa Sugul Dengan Islam Lagu Muna Masih Islam Kanggong Tekakan Sembelian Arakya Dengan Bida'ah Masih Islam Yang Bida'ahnya Itu Bukan Bida'ah Muka Firah Lagu Muna Bida'ah Ne Jangkan Nyugul Yang Islam Murtad Sehingga Para Ulama Mengatakan Dia Ini Kapir Maka Orang Ini Tidak Boleh Dimakan Sembelian Nya Jelas Sida Muna Sugul Dengan Islam Gara Gara Ke Bida'ah Nya Dikapir 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 Dengan Ini Nda Kakan Sembelian Karena Dia Kapir Maka Dikap Anggong Akan Sembelian Lagu Muna Kapir Masih Islam Kanggong Tekakan Muna Islam Kanggong Tekakan Sembelian Selama Dia Islam Jelas Sida 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 Us Dikapir Dikapir Pat Nım Sida Dikapir Tere Dikapir Dikapir Ya, secara pribadi Pendapat ide pribadi Penggita' didakah Yang di nuah sholat penggita' didakah Maka cukup sida dendek Dekakan sembelian Ndak desebarang aning-dengan Karena ini Ijitihat atau pendapat pribadi sida Lagu mon wah Selapuan nenao Engkuna si subuh lengan islam Selapuan nenao Wah maklum wah Yang kunina subuh lengan islam Maka debarak dengan selain Dendek kaken sembelian Ia wah subuh lengan islam Lagu mon ini pendapat pribadi Maka mesak-mesak Dede dendek kaken Dan dendek padat dengan Cukup ide dendek dekakan Sembelian Jelas tidak Karena ini bahaya ini Ya Dalam masalah pentakfiran Dan lain sebagainya Ini butuh pertanggung jawaban Di hadapan Allah Ya Pengkapiran dan lain sebagainya Butuh tanggung jawab Dia siap-siap tanggung jawab Di hadapan Allah Oleh karenanya Orang yang sudah memberikan Hujah kepada orang Yang dibilang kapir itu Wah salin hujah Tetap dong yang menentang Nah ini bisa nanti Dia pertanggung jawabkan Di hadapan Allah Amunia Bawu nyadik hujah Bekah barih ulama Nyadik hujah Tolaknya ulama ini Terus ulama ini mengatakan Dia keluar dari islam Maka dia ikuti perkataan Ulama itu Lagu pun kita sendiri Nengke Memberi hujah Sedangkan kita sendiri Nenek man cukup Dalil-dalil Masih kurang alim kah Terus kemudian Kita mempunis Maka ini berat Tanggung jawabnya Kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi intinya Sembelian dengan bid'ah Bid'ah sisugul dengan islam Ini gak boleh dimakan Ya Tapi kalau bid'ahnya Tidak mengeluarkan dia Dari islam Ya maka Sembelihannya Masih bisa Dimakan Jelas nih Jelas tidak Bekali di kita Yang ke arah 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 Selapuan muslim Alhamdulillah Ya maka bisa kita Makan Makan sembelihannya Terima kasih Banyaklah segala Perhatiannya Kita tutup dengan doa Kafaratul Majlis Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih